Halo, saya Dr. Madi Saditka Indah. Kali ini kita akan membahas tentang bahaya menahan buang air kecil terlalu lama. Kalau misalnya memiliki kebiasaan untuk menahan air pencing, tentu aja ada beberapa bahaya ya. Yang pertama itu bisa menyebabkan ketidaknyamanan pada daerah pinggang biasanya. Terus yang paling biasa sering terjadi itu infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih itu biasanya bisa terjadi karena adanya bakteri di dalam air kencing yang biasanya terakumulasi di kantung kemih kamu. Nah itu biasanya bisa terjadi seperti itu. Pertama itu karena kebiasaan tadi menahan air kencing. Jadi kayak ada gerakan seperti reflux ya. Jadi pas udah harusnya dia keluar, tapi kamu menahannya sehingga tertampunglah bakteri itu di dalam kantung kemih kamu. Jadi bisa menyebabkan infeksi saluran kemih. Kalau gejala yang paling sering biasanya pasien beritahu tuh yang pertama tuh rasa keinginan bolak-balik ingin buang air kecil. Terus yang kedua biasanya tuh kayak ada rasa gak nyaman di daerah bawah atau biasa kita sebut dengan simpsis pubis. Nah itu daerah di bawah perut. Biasanya kayak ada rasa anyang-anyangan, jadi mau kencing tapi kok gak keluar apa-apa. Nah ada yang kayak gitu juga. Terus biasanya ada yang sampai demam, kemudian ada yang sampai seperti buang air kecilnya tuh berbau, kemudian sampai berwarna keruh, hingga bisa sampai berwarna merah. Nah itu biasanya infeksinya sudah lumayan banyak atau lumayan bahaya juga untuk tubuh. Nah biasanya yang paling sering itu yang tadi pertama infeksi saluran kemih, kemudian yang kedua bisa namanya sis titis atau infeksi kandung kemih. Nah itu bedanya kalau misalnya infeksi saluran kemih itu biasanya kita ada rasa gak nyamannya pada saat buang air kencing. Kalau misalnya sis titis itu pada kandung kemih, itu tadi yang rasa tidak nyaman di daerah bawah perut. Kemudian selain itu bisa menyebabkan yang namanya batu ginjal. Nah itu juga batu yang terjadi bisa diginjal ataupun di saluran kencing kamu misalnya itu kayak ureter. Nah itu di saluran kencing biasanya ada rasa seperti tidak nyaman atau nyeri kadang-kadang di daerah punggung belakang, terus menjalar ke depan, nah itu bisa terjadi juga karena kamu biasaan untuk menahan air kencing. Pertama kita mulai dari diagnosis dulu ya. Kalau misalnya kita sudah menganamnesis atau bertanya pada pasien, kemudian ada gejala yang tadi saya bilang seperti rasa tidak nyaman pada saat buang air kencing, rasa nyeri, kemudian bau pada saat buang air kencing, air kencingnya keruh atau sampai merah. Nah itu biasa kita akan bantu dia cek namanya hematologi rutin. Nah itu ada beberapa marker, biasanya namanya yang paling kita sering lihat adalah peningkatan leukocytosis. Nah biasanya meningkat bisa sampai 12 ribu atau lebih. Nah setelah itu apabila sudah mendukung kita periksa dari urin, tes urin. Nah biasanya nanti urin itu akan terlihat juga jumlah bakteri, kemudian apabila ada sampai protein di situ, itu bisa memberitahu kebocoran di ginjal. Nah terus kalau misalnya sudah urin juga, kemudian sudah darah, nah kita bisa tahu, biasanya kita sudah bisa mengobati. Nah biasanya kalau misalnya untuk yang masih ringan infeksinya, nah pertama kita kasih dulu untuk minum air putih. Minum air putih yang banyak itu dapat menyebabkan bakteri yang tadinya tetap tampung itu diharapkan untuk keluar sendiri. Nah kemudian yang kedua, kalau misalnya demamnya terus menerus, misalnya sampai 3 hari, sampai 2 hari, kemudian ada beberapa gejala yang tadi saya sebutkan, nah kita harus memberikan antibiotik. Antibiotik yang biasa diberikan oleh dokter itu kadang-kadang yang spektrumnya luas dulu, yang biasanya bisa umum diberikan pada pasien. Karena beberapa pasien biasanya disebabkan oleh bakteri yang kadang sama. Nah kemudian setelah pemberian antibiotik, biasanya antibiotik ini diberikan kurang lebih 3 hari, 5 hari, bisa sampai 7 hari apabila gejalanya tidak hilang. Nah kalau misalnya gejala-gejala tersebut sudah diberikan pengobatan, tapi juga tidak kunjung sembuh, nah biasanya kita akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi kita periksa lagi urinnya apakah sudah berkurang daripada yang sebelumnya. Kemudian kalau misalnya memang diperlukan untuk rawat, biasanya kita akan oponame. Nah kemudian kalau misalnya masih juga berkelanjutan, kadang-kadang kita bisa sertakan dengan USG. USG untuk di bagian perut, biasanya kemudian di bagian ginjal juga. Biasanya yang pertama, kita harus menghilangkan kebiasaan buang air kecil terlalu lama. Misalnya kalau buang air kecil itu kan frekuensinya 6-8 kali minimal. Nah kalau misalnya sehari kurang dari itu, maka harus mengkonsumsi air putih untuk dapat membersihkan metabolisme, sehingga buang air kecil bisa menjadi normal kembali. Kemudian yang kedua, kalau misalnya duduk terlalu lama atau bekerja terlalu lama duduk, 15-30 menit, kita harus berdiri untuk buang air kencing. Terus kalau misalnya sedang dalam perjalanan, biasanya kita bisa cari stop area ya untuk mencari toilet, atau nggak bisa kita sediakan wadah atau seperti tempat toilet portable ya untuk dapat memberikan kenyamanan supaya kita bisa buang air kecil di mana saja pada saat kita sedang ingin buang air kencing. Nah tadi beberapa pertanyaan tentang bahaya menahan air kencing. Untuk itu, karena kamu sudah tahu bahayanya, jadi jangan terlalu sering menahan buang air kecil. Dan kalau kamu mau lihat video tentang penyakit umum lainnya, kamu bisa lihat di sini.